Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui dirinya ditelepon Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang sedang berada di luar negeri. Luhut juga mengingatkan Prabowo soal pembisik yang membawa efek negatif. Menurut Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, perbincangannya ditelepon dengan Prabowo Subianto terkait kondisi kesehatan Ketua Umum Partai Gerindra, bukan tentang rencana pertemuan Prabowo dengan Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo hanya perlu menunggu waktu yang tepat, bukan karena ada faktor penghambat pertemuan. Luhut juga mengingatkan Prabowo tentang pembisik atau oknum yang berpotensi memanasi situasi. Dia murni kemarin bicara soal kesehatan dia dan saya juga. Ya bicara kesehatan karena saya kebetulan tahu, ya saya kasih advice pada beliau. Berarti belum ada tangan juga itu Pak? Mengenai apa itu? Pantuan-pantuan itu. Oh belum, kita tidak bicara itu. Saya murni bicara, yang kemarin itu bicara soal kesehatan itu. Kita bicara soal umur. Saya kira, ya saya kira ya hanya soal waktu saja, mungkin nyari waktu yang pas, yang tepat untuk ketemukan. Sama-sama dua tokoh, apa sih susahnya silaturahmi apalagi dalam bulan suci Ramadan begitu. Nanti mau lebaran sebentar lagi. Saya kira tidak tertutup kemungkinan-kemungkinan itu. Berarti tidak ada kendala untuk Pak Prabowo bertemu. Saya tidak melihat, Pak Prabowo kan orangnya juga baik sih. Tidak ada anu. Ya, sebagai teman saya tahu lah dia orang baik. Membuat susahnya yang semakin paras gitu. Ya, ada. Dan itu saya juga sampaikan pada Pak Prabowo. Ada, Pak Prabowo yang ada. Ya, saya sampaikan. Wah, hati-hati kamu. Jangan dengerin itu, tak jelas-tak jelas itu saya bilang gitu. Terjiabannya apa? Oh, ya udahlah. Ya, kita bicara lah. Saya, ano, apa namanya, ya, ya, menghargai beliau lah. Dan saya juga, ya, sampai sekarang saya lihat Pak Prabowo mencoba untuk tetap bermanufur diantara, ya, kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Dua-dua tokoh ini kan orang Jawa. Dia adalah mereka yang menentukan sendiri kapan mereka mau bertemu. Kita doain aja rakyatnya supaya mereka bertemu hatinya dilembutkan. Dan yang kiri-kanannya jangan recok-recoinlah. Udah lah, tenang aja lah semua gitu. Gak bosan lihat orang ribut. Apa, gak bosan lihat orang ribut.